Scoville berkata jika mungkin saja ia akan mati, dan ia meminta maaf atas segala kebohongan yang ia buat, karena itu semua demi Sarah. Ia berkata jika ia akan terus mencintai Sarah, dan ia meminta jika ia mati, ia ingin Sarah menuliskan nama aslinya di batu nisan, bukan dengan menggunakan nama Kenil Autis, melainkan ia menginginkan nama Michael Scoville di batu nisannya, dan tak lama ponsel miliknya mati. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana menurut kalian tentang ending dari season 4? Apakah kalian percaya jika Michael Scoville benar-benar mati? Atau ini hanya bagian dari rencana Scoville untuk menghilangkan diri? Jawaban dari seluruh pertanyaan ini akan terungkap di season 5. Di sini kita akan membahas bagaimana konspirasi yang Scoville buat, serta kehidupan dan musuh baru dari burau dan kawan-kawan. Film ini syuting di tahun 2017, jadi dari season 4 itu 2009, pindah ke 2017 itu 8 tahun. Jadi jangan heran nih, kalau kita lihat aktor-aktornya udah pada tua, ya maklum aja gitu. Film jadul ditayangin lagi di tahun 2017. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan burau yang sedang menjaga Siba di rumah sakit. Lalu tak lama, Franklin berbicara berdua dengannya. Dan ia berkata mendapatkan informasi dari temannya yang di masjid jika tentara Isil telah mengendalikan kota. Dan jika mereka memotong jalur bandara, maka mereka tidak bisa pulang kembali ke Amerika. Ia meminta burau untuk menyudahi pencarian Scoville. Tetapi, burau justru menyuruh Franklin untuk pulang terlebih dahulu. Dan ia meminta untuk disisakan bangku untuk dirinya dan Scoville. Lalu ayah dari Siba datang untuk mengucapkan terima kasih kepada burau. Karena ia telah menyelamatkan putrinya. Sebagai imbalannya, ia mungkin bisa membantu burau untuk menyelamatkan Scoville. Scene lalu berpindah ke penjara, di mana situasi di tengah kota semakin tak terkendali. Tentara Isil sudah hampir mendekati penjara. Dan Scoville lalu berbincang kepada Whip jika ia memiliki rencana lain. Ia lalu menyuruh Whip untuk mencari huruf S di selnya. Tetapi Whip tak menemukan huruf S tersebut. Lalu ia menyuruh Ja dan lagi-lagi tak ada huruf S. Dan ternyata huruf S tersebut berada di dalam sel milik Abu Ramal. Yang sekarang telah menjadi musuhnya. Kembali kepada burau, di mana ia dibantu oleh ayah dari Siba. Dan membawa burau kepada teman masa kecilnya yang kini menjadi hakim di Departemen Kehakiman Sana'a. Setelah mereka bertemu dengan teman dari ayah Siba, hakim itu membantunya dengan memberikan surat gerasi penuh dari Yudisial Agung. Scene berpindah ke New York, di mana Kellerman didatangi oleh T-Bake. T-Bake lalu meminta penjelasan dari Kellerman terkait siapakah Poseidon itu. T-Bake menduga jika Kellerman lah dalang dibalik Poseidon yang meretas ponsel milik Sarah. Lalu scene kembali ke penjara, di mana ayah dari Siba dan burau telah sampai di depan penjara. Tapi tiba-tiba kerusuhan datang karena para sipir kabur. Akhirnya burau menyuruh ayah dari Siba untuk membawa yang lain ke bandara. Karena masih tersisa satu penerbangan lagi. Dan ia meminta untuk menyisakan dua kursi untuknya. Sementara burau pergi mencari ke dalam penjara. Di dalam penjara, situasi sudah sangat tidak terkenali. Terutama ketika sang ketua penjara kabur dan melepaskan tanggung jawabnya. Burau yang sudah berada di depan penjara mencoba untuk masuk ke dalam. Tetapi ada satu penjaga penjara yang berkata, jika orang yang tadi ia temui merupakan pemilik dari kunci ini. Lalu burau mengejar kepala penjara itu. Situasi sangat kacau. Orang kristian yang itu mulai mencoba untuk mengambil alih situasi dengan berkata, jika mereka bisa keluar dengan selamat. Asalkan mereka bisa menangkap Abu Ramal dan mencadikannya jaminan bagi mereka. Lalu mereka pun mulai mencoba untuk memburu Abu Ramal. Ketika burau masih mencoba untuk mengejar kepala sipir penjara, ia melihat jika sudah banyak tentara Isil yang mengepung kepala penjara. Tentara Isil lalu membunuh dirinya karena dia mengeluarkan senjata. Scene berpindah ke New York, di mana Killerman yang akhirnya menjelaskan jika Poseidon merupakan agen CIA yang membelot, dan bekerja untuk dirinya sendiri. Julukan tersebut diberikan karena ia tak akan bisa ditemukan walau dengan kapal selam nuklir. Lalu T-Bag bertanya mengapa Poseidon melibatkan dirinya dan Scoville. Sebelum membahas itu, mari kita kembali berpindah ke penjara isolasi. Scoville yang pasrah karena huruf S yang ia buat berada di dalam sel milik Abu Ramal. Akhirnya ia mencoba untuk membujuk Abu Ramal agar ia mau membantunya. Jika tidak, mungkin saja Abu Ramal akan mati oleh orang Kristiani yang mencarinya. Setelah dipikir-pikir panjang, Abu Ramal pun menyetujui negosiasi antara mereka. Lalu Scoville memberitahu jika Bata dengan huruf S tidak rapat, dan Abu Ramal bisa melepaskannya. Lalu Abu Ramal melepaskan Bata itu dan ia menemukan seutas tali dan sebuah sendok. Scoville menjelaskan jika itu merupakan alat untuk menjatuhkan pipa air yang berada di atas sel milik Abu Ramal. Sementara itu, di luar semakin ricu setelah orang Kristiani tersebut membunuh satu-satunya penjaga di sana dan merebut senjatanya. Ia lalu mencoba untuk membuka pintu sel isolasi dengan menembakinya. Abu Ramal seakan membuang-buang waktu dengan mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Scoville menjelaskan jika sayap sisi milik sel Abu Ramal baru saja dibangun. Sedangkan sisi sayap sel milik Scoville merupakan konstruksi awal dan sayapnya terbuka serta longgar. Setelah mendengar penjelasan dari Scoville, Abu Ramal pun mulai berhasil membuka engsel pintu sel Scoville. Lalu dengan cepat, Scoville keluar dari selnya dan mengambil kunci sel milik teman-temannya, termasuk Abu Ramal. Tetapi sebelum ia mengeluarkannya, ia kembali mencoba bernegosiasi dengan Abu Ramal yang berisi tentang ia yang meminta jaminan agar mereka bisa keluar dari negara ini dengan aman. Karena tak mempunyai waktu, akhirnya Abu Ramal pun menyetujui permintaan Scoville. Di satu sisi, pintu telah berhasil dibuka oleh komplotan yang memberontak di penjara. Dan Scoville dan kawan-kawan pun pergi. Scoville lalu berpindah pada Burau yang tengah mengincar kunci penjara milik kepala sipir. Tetapi, tiba-tiba ia dihampiri oleh anak kecil yang sering mengiriminya surat dari Scoville. Memanfaatkan kesempatan itu, Burau pun menyuruh anak itu mengelabui para tentara Isil dengan berkata, jika ada orang Amerika di sini. Akhirnya, para tentara Isil segera mencari orang yang dikatakan oleh anak kecil tersebut. Sementara, anak kecil itu berhasil mengambil kuncinya dan memberikan pada Burau. Burau pun lalu memberikan imbalan tiktak. Kembali ke penjara di mana orang Kristiani itu mulai mengejar Abu Ramal yang ikut kabur bersamanya. Scoville lalu pergi ke rumah sakit penjara untuk menyuruh Abu Ramal menelpon anak buahnya agar menyiapkan mobil untuk pergi ke bengkel. Di New York, Kellerman menjelaskan lebih lanjut terkait siapakah sebenarnya Poseidon karena ia memanipulasi setiap orang termasuk mempekerjakan Scoville untuk membebaskan Ramal. Ia tahu jika Ramal merupakan monster yang jika ditunjukkan pada dunia akan menimbulkan kekacauan. Departemen asing pun telah mencoba untuk memburu Poseidon, tetapi mereka gagal. Tetapi di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Kellerman mendapatkan dua tembakan tepat di perutnya yang membuat ia langsung tersungkur. Sementara T-Bag tertembak di punggung, tetapi ia berhasil terlebih dahulu untuk kabur ke Bassman bawah dan dengan cepat menelpon 911. Kembali ke penjara, Scoville dan kawan-kawan yang masih terus berusaha mencari jalan keluar, tiba-tiba bertemu dengan orang Kristiani tersebut dan dengan cepat ia menembaki mereka semua. Lalu mereka pun kabur dan bersembunyi di dalam sel di bawah kasur untuk menghindari si orang Kristiani tersebut. Scoville berkata pada Wip, jika ia tak bisa keluar hidup-hidup, ia meminta pada Wip untuk pergi ke New York untuk mengatakan jika ayahnya mencintai Mickey. Tengah situasi, orang Kristiani tersebut semakin mendekat pada mereka. Dan Seed yang juga ikut bersembunyi tiba-tiba mengambil sebuah kayu yang telah diasah menjadi tajam dan menusukannya pada orang Kristiani tersebut. Lalu dengan cepat Scoville dan yang lain membantunya hingga membunuh orang Kristiani tersebut. Burau yang telah berhasil mengambil kunci penjara lalu kembali ke penjara dan membukakan pintunya untuk semua orang. Sementara dirinya masuk dan mencari keberadaan Scoville. Padahal Scoville telah berhasil keluar dari penjara dan pergi ke bengkel. Di tengah perjalanan, ternyata Scoville dan kawan-kawan dihianati oleh Abu Ramal yang menyuruh anak buahnya mengepung mereka semua. Ia lalu mengambil pisau dan menyalakan kamera untuk menyiarkan kematian dari Scoville. Tetapi ketika hampir saja ia dibunuh, datang Burau yang mengambil alih machine gun yang berada di sebuah truk. Lalu ia menyuruh seluruh anak buah dari Abu Ramal meletakkan senjatanya. Kertakan Burau seakan tak bisa mempengaruhi idealisme dari Abu Ramal. Ia masih tetap mencoba untuk menyandra Scoville. Hingga tiba saatnya, Whip yang mencoba mengalihkan pembicaraan Abu Ramal berhasil melupuhkan bahkan membunuh Abu Ramal. Dan mereka semua lalu pergi karena anggota lain dari Abu Ramal datang kembali. Di New York, T-Bag yang berhasil melarikan diri dari agen Poseidon justru semakin penasaran dengan keberadaannya. Ia pun mengikuti mobil yang agen tersebut kendarai. Dan berhenti di suatu jalan untuk bertemu seseorang. T-Bag pun mencoba mengendap dan mengeluarkan ponselnya untuk merekam pertemuan agen tersebut dengan Poseidon. Dan ternyata orang dibalik nama julukan Poseidon itu merupakan suami baru dari Sarah. Yang tak lain adalah Jacob. Jauh-jauh selama ini nyari Poseidon ternyata suaminya Sarah. Mantap. T-Bag berhasil mengambil gambar kejadian itu. Tapi kita belum mengetahui apakah keberadaannya telah dicurigai atau dia berhasil mengungkap siapa itu Poseidon. Scene beralih pada Scoville dan Burrow yang langsung melepaskan rindunya. Lalu Burrow bertanya mengapa ia diabaikan ketika mencenguknya. Scoville menjawab jika ia tak ingin orang itu mengetahui percobaan kabur dirinya karena Burrow mencoba untuk merekamnya. Di tengah pembicaraan tiba-tiba di televisi terdapat tayangan yang menampilkan Scoville dan kawan-kawan membunuh Abu Ramal. Dan Abu Ramal diberitakan mati oleh tentara Isil yang telah mengambil alis stasiun televisi. Bersambung. Bersambung. Gimana nih? Makin seru gak episode kali ini? Mimin jamin episode selanjutnya akan lebih seru lagi. Like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan episode selanjutnya. Sekian dulu episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Pintu teater satu telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.